Sebanyak 13 dari 16 unit kendaraan dinas milik Pemkap Lebong, pengadaan tahun 2024 akhirnya dibagikan. 10 diantaranya dibagikan kepada para kepala desa yang dinilai Pemkap membantu pembangunan daerah di Kabupaten Lebong. Dijelaskan Sekap Lebong, Mustarani Abidin, 10 kades yang mendapat jatah mobil dinas baru ini adalah kades yang cepat dalam penyerapan dana desa dan anggaran dana desa, serta berhasil dalam menjalankan program pemerintah daerah. Meski tidak menyebut rinciannya, namun Sekap memastikan 10 mobil dinas ini menyebar hampir merata di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong. Kendaraan dinas milik Pemkap ini harus digunakan untuk kepentingan masyarakat umum di desanya. Selain itu, Pemkap juga membagikan 3 kendaraan dinas ke sejumlah OPD yang mengalami kekurangan kendaraan dinas. Sedangkan 3 kendaraan dinas sisanya masih terparkir di rumah dinas Bupati Lebong dan belum ditentukan siapa yang akan mendapat jatah mobil dinas tersebut. Kemarin, sebagian kemarin sudah kita serahkan dengan ada OPD, kemudian ada juga para kades seperti itu. Nah memang peruntukannya kemarin itu tidak melihat OPD dan tidak melihat semata-mata kades seperti itu. Nah kita lihat kinerja selama ini para kades yang definitif itu luar biasa. Baik dalam penyerapannya, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan di desa itu sangat terbantu pemerintah daerah.